Bab 891 Penutupan Tanpa Akhir Gemuruh Lautan kehendak pertempuran yang tak terbatas berkumpul di atas lima pasukan dan telah menyebar di antara langit dan bumi saat mereka terbang. Ada lima roh kehendak pertempuran yang sangat besar di lautan kehendak pertempuran itu, memancarkan penindasan yang menakjubkan yang dipenuhi dengan gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Sangat menakutkan ketika lima roh kehendak pertempuran muncul. Bahkan para ahli dari pavilion ilahi dan istana mendalam langit memiliki ekspresi mengejutkan di wajah mereka dan tatapan mereka berubah menjadi serius. Rajamu akhirnya keluar. Raja pembelah gunung dan yang lainnya merasa sangat lega. Tidak diragukan lagi, sedikit memaksa bagi mereka untuk menghadapi dua kekuatan puncak. Jika bukan karena mereka memiliki formasi yang kuat, mereka mungkin sudah dilahap oleh pavilion ilahi dan istana mendalam langit. Tapi untungnya, mereka berhasil bertahan sampai Mu Chen muncul. Dengan kemampuan yang terakhir, bersama dengan kemampuan untuk mengendalikan kehendak pertempuran dari lima pasukan, bahkan penguasa kelas enam lainnya pun harus takut padanya. Dalam hal intimidasi, itu jauh lebih kuat daripada penguasa kelas enam puncak seperti raja pembelah gunung. Namun bertentangan dengan kegembiraan mereka, Fang Yi dan Liu Yan memiliki ekspresi gelap pada penampilan Mu Chen. Keduanya memiliki rasa dingin yang melonjak di mata mereka. Kakak Fang, tidak mudah bagi kita untuk menjebak mereka, jadi kita tidak bisa membiarkan orang itu merusak segalanya. Liu Yan memandang Fang Yi dan berkata dengan suara berat. Fang Yi menganggukkan kepalanya, tapi dia mengerutkan alisnya. Kedua ahli top pasukan mereka telah pergi untuk menahan para raja, mereka tidak dapat mendistribusikan penguasa kelas enam untuk berurusan dengan Mu Chen. Hanya dengan mereka berdua, tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi Mu Chen, yang mengendalikan lima pasukan. Liu Li, bisakah kamu masih bertarung? Fang Yi menoleh ke samping untuk melihat Zantai Liu Li, yang wajahnya sedikit pucat. Jika yang terakhir bisa mengendalikan pasukan Azure saat ini, akan menjadi tugas yang mudah untuk menghadapi Mu Chen. Namun berbeda dengan ekspektasi mereka, Zantai Liu Li menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tidak mungkin. Saya terlalu terluka parah dan jika saya dengan paksa memerintahkan Battle Wheel, saya akan dilawan olehnya. Mendengar pidatonya, Fang Yi merasa sedikit kecewa tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, di permukaan, luka Zantai Liu Li tidak terlihat ringan, jadi dia tidak bisa memaksanya untuk memerintahkan pasukan Azure untuk menghadapi Mu Chen. Bagaimanapun, ini adalah pasukan yang telah dipelihara dengan baik oleh pavilion ilahi mereka dengan sumber daya mereka. Jadi jika mereka kehilangan pasukan seperti itu, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Biarkan Mu Chen itu untuk saya tangani. Tepat ketika Fang Yi merasa sedikit sakit kepala, tawa yang menakutkan bergema, penuh dengan kesombongan. Melihat sumber suara itu, Fang Yi melihat Xiao Tian berjalan keluar dari belakang Liu Yan. Meskipun divisi mendalam langit saya telah mengalami beberapa kekalahan dalam formasi pertempuran Naga Azure, itu masih merupakan pasukan yang lengkap, sedangkan pasukan Mu Chen hanyalah sekumpulan pasukan yang dihaluskan. Akan semudah membalikkan tanganku untuk memusnahkannya. Saat Xiao Tian berbicara, dia melirik Zantai Liu Li dengan tatapan jahat. Jika bukan karena rencananya, dia tidak akan berada dalam formasi pertempuran Naga Azure, yang menyebabkan divisi mendalam langit menderita kerugian besar dan bahkan kehilangan kualifikasi untuk mendapatkan warisan kaisar formasi langit. Tapi Zantai Liu Li acuh tak acuh dengan pandangannya yang tidak bereaksi terhadapnya. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak Xiao untuk menghadapinya. Fang Yi merasa lega setelah mendengar itu. Memang, Xiao Tian adalah lawan yang kuat setelah memerintahkan battle wheel. Alasan mengapa dia tidak bisa menembus formasi pertempuran hanyalah karena dia tidak beruntung dan mendarat di formasi pertempuran Naga Azure terkuat. Selain itu, divisi mendalam langit Xiao Tian memang terlihat lebih kuat dari lima pasukan tumbuk Mucen. Dengan dia mengambil tindakan, bahkan jika dia tidak bisa menyingkirkan Mucen, tidak akan sulit baginya untuk menahan Mucen. Mendengar kata-kata Fang Yi, sudut bibir Zantai Liu Li terangkat menjadi ejekan yang tidak terlihat. Orang-orang bodoh ini hanya tahu bagaimana melihat di permukaan. Karena Mucen dapat menerobos formasi pertempuran kura-kura hitam pada saat yang sama dengannya dengan lima pasukan yang dihaluskan, itu berarti dia memiliki pencapaian yang kuat dalam formasi pertempuran. Jika bukan karena battle wheels dari kelima pasukan itu sulit dikendalikan, dia bahkan mungkin menjadi yang pertama menembus formasi pertempuran dan bahkan dia tidak akan bisa mengejarnya. Tapi dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Xiao Tian, jadi dia secara alami tidak akan mengatakan apapun untuk memperingatkan dia tentang hal itu dan hanya akan menonton dengan dingin dari samping. Jika saya bisa menghadapinya, maka saya pikir pavilion Anda harus memberi saya bagian dalam warisan kaisar pembentukan langit, bukan? Tatapan Xiao Tian berubah saat dia tiba-tiba tertawa. Ketika Liu Yan mendengar kata-katanya, dia juga tersenyum. Iya, Saudara Fang, karena kita bekerja sama sekarang, kamu tidak bisa membiarkan kami bekerja tanpa hasil. Fang Yi mengernyitkan alisnya, lalu dia melirik Muchen. Dia merenung sejenak, sebelum mengatupkan giginya. Tentu. Selama kamu bisa menyingkirkan Muchen, kamu akan mendapatkan bagian dari warisan kaisar formasi langit. Haha, Saudara Fang murah hati. Kalau begitu lihat bagaimana aku membawa kepalanya. Xiao Tian bersuka cita, lalu melirik zantai liuli yang berwajah dingin sebelum melambaikan tangannya. Di belakangnya, divisi mendalam langit, yang berjumlah lebih dari 20 ribu anggota, meletus dengan gemuruh pertempuran yang mengejutkan saat kehendak pertempuran mereka menyapu seperti badai. Wosh. Xiao Tian mengambil inisiatif untuk terbang dengan divisi mendalam langit mengikuti di bawahnya. Mereka seperti gumpalan awan hitam besar yang muncul di hadapan Muchen dan lima pasukan, menghalangi jalan mereka. Muchen. Kamu harus berbalik dan melarikan diri sekarang, kalau-kalau kamu tidak punya kesempatan untuk melakukannya nanti. Xiao Tian berdiri di langit sambil mencibir dengan dingin sambil menatap Muchen dengan menakutkan. Menghadapi teriakan Xiao Tian, Muchen hanya tersenyum acuh tak acuh, lalu melambaikan tangannya. Enyahlah. Kamu mendekati kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa karena kamu pernah bertarung denganku sekali, kamu memenuhi syarat untuk bersikap sombong denganku. Wajah Xiao Tian menjadi gelap, seolah-olah air akan menetes dari wajahnya, lalu dia menatap Muchen dengan sinis. Sebentar lagi, aku akan membantai semua pasukanmu. Aku akan melihat apakah kamu masih berani berbicara dengan sombong kepadaku. Boom. Xiao Tian tiba-tiba melambaikan tangannya dan battle wheel yang deras menyapu di belakangnya, membentuk piton battle wheel spirit yang sangat besar. Battle wheel spirit itu tidak diragukan lagi lebih besar dan lebih ganas dari yang sebelumnya digunakan untuk bertarung dengan Muchen. Dibandingkan dengan battle wheel spirit milik Muchen, skalanya jauh lebih besar dan battle wheel berguling bersama dengan desisannya yang membakar ruang di sekitarnya seperti magma. Wash. Saat piton battle wheel spirit yang sangat besar terbentuk, itu tidak memberi Muchen waktu dan telah meluncur melalui ruang angkasa dengan battle wheel yang menyala-nyala dihembuskan dari mulutnya seperti nafas naga, yang menyelimuti lima battle wheel spirit dari segala arah. Mengaum. Kelima battle wheel spirit melepaskan raungan mereka ke arah langit, serta lima battle wheel yang tak terbatas menyapu keluar, menembus ruang angkasa dan secara langsung bertabrakan dengan battle wheel yang berkobar. Dalam sekejap tabrakan, gelombang kejut menyebar, yang menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar karena kekuatannya. Gemerisik. Saat gelombang kejut mendatangkan malapetaka, lima battle wheel spirit tidak kenal takut saat mereka menerkam di bawah kendali Muchen. Huff. Xiao Tian dengan dingin mendengus melihat pemandangan ini saat piton battle wheel spirit menerkam dari belakangnya juga. Sosoknya yang besar memiliki rune yang berkedip-kedip, yang sangat mengintimidasi. Boom. Boom. Enam battle wheel spirit bertempur di langit dan melepaskan serangan seperti binatang buas. Namun, kekuatan mereka jelas melebihi binatang buas. Setiap konfrontasi tunggal akan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tapi menghadapi selubung lima battle wheel spirit, piton battle wheel spirit tidak kenal takut dan telah menggunakan battle wheelnya yang sombong untuk mendorong battle wheel spirit kembali dalam setiap bentrokan. Dan melihat serangan dari lima battle wheel spirit, mereka tidak menimbulkan banyak halangan pada piton battle wheel spirit. Haha. Muchen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pasukan yang dihaluskan ini bisa sebanding dengan pasukan elitku? Bahkan jika kita memiliki jumlah yang sama, kehendak pertempuran divisi mendalam langit saya jauh melebihi lima pasukan tumbuk Anda. Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek pemandangan ini. Dari jauh, ketika Fang Yi dan Liu Yan melihat Xiao Tian mendapatkan keuntungan dari konfrontasi mereka, mereka merasa sedikit lega, sebelum memerintahkan para ahli di bawah mereka untuk mempercepat pertarungan mereka untuk mengalahkan raja-raja dari domain Great Haven Law. Zantai Liu Li dengan dingin melihat pemandangan ini. Jika dia hanya memiliki cara ini, maka dia pasti tidak akan bisa melewati Black Tortoise Battle Wheel Spirit, jadi masih terlalu dini bagi Xiao Tian untuk bersuka cita. Jauh di sana, Muchen dengan tenang melihat ke arah piton battle wheel spirit yang melepaskan kekuatan dewa. Tatapannya berkedip-kedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri, battle wheel spirit Xiao Tian sebenarnya memiliki hampir 8.000 rune. Dengan penyelidikan sebelumnya, dia telah merasakan bahwa battle wheel spirit Xiao Tian memiliki 8.000 rune, yang pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi jika dia ingin mengalahkan Muchen hanya dengan 8.000 rune, Xiao Tian mungkin terlalu naif. Tatapan Muchen berkedip dan dia tiba-tiba menginjak kakinya. Dengan kemauan hatinya, 5 battle wheel spirit yang melepaskan serangan ke piton battle wheel spirit tiba-tiba melonjak ke langit, sebelum dengan keras berbenturan bersama di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Boundless battle wheel menyebar saat 5 battle wheel spirit yang sangat berbeda berbenturan bersama. Getaran yang keras telah menyebabkan riak di ruang sekitarnya dari getaran. Samar-samar, mereka telah terbentuk menjadi bola cahaya besar yang menyilaukan dengan lautan battle wheel di dalamnya. Kau benar-benar berani menggabungkan 5 battle wheel yang sangat berbeda bersama-sama dan tidak takut akan serangan balik. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah seorang master formasi pertempuran? Xiao Tian menyipitkan matanya pada pemandangan ini sambil berkata dengan dingin. Bergemuruh. Mendengar suaranya, sudut bibir Muchen naik menjadi lengkungan dingin dan gemuruh tiba-tiba turun dari langit. Setiap ahli tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan menyaksikan dengan kaget pilar cahaya 5 warna yang kira-kira berukuran beberapa ribu kaki meledak dari bola cahaya. Pilar cahaya 5 warna itu tampak seperti memiliki bentuk yang sebenarnya, memancarkan gelombang yang mengerikan dengan rune yang menutupi pilar cahaya itu. Rune dengan warna yang berbeda-beda, tidak membuat battle wheels di atasnya terlihat harmonis. Malahan, ini terlihat semakin ganas setelah saling berbenturan. Seakan-akan memancarkan kehancuran. Wajah Zantai Liuli secara drastis dan tak terkendali berubah pada saat ini dan menghirup nafas dingin saat keterkejutan memenuhi matanya. Itu karena dia tidak menyangka bahwa Muchen dapat mencapai langkah ini, menggabungkan battle wheels yang berbeda menjadi satu. Itu adalah cara yang hanya dimiliki oleh master formasi pertempuran asli. Selain itu, yang membuatnya semakin terkejut adalah dia menyadari bahwa sebenarnya ada lebih dari 9.000 rune di pilar cahaya 5 warna itu. Itu hampir mencapai 10.000 rune. N. Bab 892 Sandra Gemuruh Pilar cahaya, yang menyilaukan dengan rune, menukik ke bawah. Melihat dari jauh, itu seperti tombak pemusnah yang bisa menembus ruang angkasa. Bahkan seorang soverein kelas 6 pun akan mengalami perubahan ekspresi yang drastis di depannya. Dari pilar cahaya, mereka merasakan bahaya yang mengancam. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, wajah Xiao Tian pucat saat dia melihat pilar cahaya yang menyilaukan yang mendekat dengan keterkejutan menutupi matanya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Muchen berhasil mengeluarkan serangan battle wheel yang begitu kuat dari 5 pasukan yang dihaluskan. Energi battle wheel yang terkandung di dalam pilar cahaya yang menyilaukan itu jelas telah melampaui piton battle wheel spirit miliknya. Itu hanya kedok, jangan coba-coba membodohi saya. Xiao Tian meraung. Konfrontasi yang dia yakini, sebenarnya telah berubah menjadi situasi seperti itu. Jelas sulit baginya untuk menerima hal ini dan kedua matanya memerah. Dia dengan cepat membentuk segel secepat kilat, sementara raungannya bergema di seluruh langit. Divisi mendalam langit, keluarkan semua yang kalian miliki. Boom! Divisi mendalam langit telah mengeluarkan raungan marah di belakangnya saat battle wheel yang tak terbatas membumbung tinggi ke langit. Rune pada piton battle wheel spirit juga telah menyala sebelum menerkam, menghancurkan ruang angkasa dalam prosesnya dengan sebuah ledakan. Piton battle wheel spirit tidak menghindar, tapi langsung bertarung. Itu seperti naga besar yang membumbung tinggi di langit dan, di saat berikutnya, telah berbenturan dengan pilar cahaya yang menyilaukan dengan battle wheel dari divisi mendalam langit yang luas. Pada saat tabrakan itu, wilayah ruang angkasa ini runtuh saat retakan besar menyebar seperti naga. Pemandangan itu tampak mirip dengan bencana besar. Ketika langit runtuh, pekikan desisan tajam bergema dengan jumlah orang yang tak terhitung banyaknya yang mengarahkan pandangan mereka ke atas, sebelum menyadari dengan keheranan bahwa roh kehendak pertempuran piton yang sangat besar segera ditembus oleh pilar cahaya yang menyilaukan itu dan benturan kehendak pertempuran yang mengerikan menyebabkan cahaya di dalam Rune di roh kehendak pertempuran piton meredup dan runtuh. Wajah Xiao Tian langsung kehilangan warna. Fang Yi dan Liu Yan dari jauh memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang dan kedalaman mata mereka bersinar dengan sedikit keterkejutan. Itu karena mereka menyadari bahwa pada saat ini, Mu Chen terlihat lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Xiao Tian saat itu. Jika dia mengungkapkan cara yang menakutkan seperti itu ketika dia bertarung dengan Xiao Tian sebelumnya, yang terakhir tidak akan berniat memprovokasi dia. Bajingan itu benar-benar tahu bagaimana menyembunyikan sesuatu. Menghadapi tatapan heran itu, Mu Chen tidak memperhatikan mereka, tetapi melihat ke arah piton battle wheel spirit yang ditembus oleh pilar cahaya yang bercahaya dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Bergemuruh. Bersamaan dengan kepalan tinjunya, piton battle wheel spirit yang telah ditembus akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan kemudian hancur menjadi kilauan cahaya di langit dalam sebuah ledakan. Uff! Uff! Bersamaan dengan kehancuran roh kehendak pertempuran, Xiao Tian memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Di belakangnya, divisi mendalam langit juga memiliki banyak prajurit yang memuntahkan seteguk darah. Beberapa orang bahkan jatuh dari langit dan kehendak pertempuran mereka, yang awalnya bergulir, berubah menjadi putus asa. Jelas, kehancuran spirit of battle wheel telah menyebabkan divisi mendalam langit menderita luka parah. Mu Chen berdiri di langit, dengan acuh tak acuh melihat divisi mendalam langit yang benar-benar kalah. Moral divisi mendalam langit saat ini telah runtuh dan mereka jelas tidak bisa lagi membentuk kehendak pertempuran yang sebanding dengan masa lalu. Mereka sudah kalah dalam pertempuran ini. Bajingan. Xiao Tian meraung mengutuk dan sosoknya meledak mundur. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan perintah. Sulit bagi divisi mendalam langit untuk mengumpulkan kehendak pertempuran mereka saat ini, dan dia tidak lagi memiliki cara untuk menghadapi Mu Chen. Tetapi pada saat ini, Mu Chen jelas tidak berniat melepaskannya. Tatapannya dingin. Dia melambaikan tangannya dan seberkas battle wheel telah menembus ruang angkasa. Itu seperti sambaran petir yang mengejar Xiao Tian dan dengan keras menghantamnya. Uff. Uff. Menderita serangan berat, Xiao Tian memuntahkan seteguk darah lagi dan kecemerlangan di matanya berubah menjadi gelap. Dia tampak seperti sedang menghembuskan nafas terakhirnya dan berada di ambang kematian. Mu Chen membuat gerakan mencengkeram yang menarik Xiao Tian dengan energi spiritual yang terbentuk menjadi jubah yang terikat erat di sekitar Xiao Tian. Setelah berurusan dengan Xiao Tian, dengan kehendak hatinya, kehendak pertempuran yang tak terbatas terbentuk menjadi layar cahaya dan menyelimuti divisi mendalam langit yang kalah. Tanpa Xiao Tian, divisi mendalam langit seperti sekelompok ikan yang dapat dengan mudah dia sembelih dan mereka tidak mampu melakukan perlawanan. Setelah menghadapi selubung kehendak pertempuran, mereka tidak dapat menembus blokade, belum lagi melepaskan serangan yang menakutkan seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Pasukan tanpa komandan mereka tidak lebih dari prajurit biasa tanpa bisa mengumpulkan kehendak pertempuran. Karena mereka bahkan tidak memiliki kultivasi soverein realem, mereka hanyalah sekumpulan semut. Meskipun semut-semut itu berjumlah banyak, itu masih sia-sia. Hanya butuh sekejap baginya untuk menangkap Xiao Tian dan menjebak divisi mendalam langit. Setelah menyelesaikan semua itu, barulah Fang Yi dan Liu Yan pulih dari keterkejutan mereka dan wajah Liu Yan menjadi pucat. Mu Chen, lepaskan orang-orang dari istana mendalam langit saya. Jika tidak, itu tidak akan bisa didamaikan untuk kedua pasukan kita. Liu Yan berteriak dengan gigi terkatuk. Baik itu Xiao Tian atau divisi mendalam langit, mereka ditempa setelah sejumlah besar sumber daya istana mendalam langit mereka. Jadi, kekalahan akan menjadi pukulan besar bagi istana mendalam langit mereka. Tetapi sebagai tanggapan atas teriakannya, Mu Chen hanya mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan ekspresi senyum, tapi tidak tersenyum, menilai dari kata-kata Tuan Muda Istana Liu, apakah kita mungkin berteman, sekarang. Tatapan Liu Yan menunduk, lalu dia dengan ganas menatap Mu Chen, sebelum berkata dengan nada menakutkan, apa yang kamu lakukan. Hentikan istana mendalam langitmu. Mu Chen berkata dengan acu tak acu sambil melanjutkan, Jika kalian ingin melakukan perjuangan hidup dan mati, maka aku akan memusnahkan orang-orang ini dari divisi mendalam langit terlebih dahulu. Meskipun suaranya tenang, nada dingin dalam nadanya mengandung niat membunuh yang tulus. Berhenti bermimpi, kata Liu Yan dengan menakutkan. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tidak lagi repot-repot melanjutkan berbicara dengannya dan menunjuk dengan dua jarinya. Energi spiritual itu seperti pedang yang keluar dari ujung jarinya dan, dengan gemerisik, itu telah melayang di bahu Xiao Tian, menyebabkan yang terakhir menjerit saat darah segar berceceran dan lengan kanannya terlempar. Kamu. Liu Yan mengatupkan giginya saat dia menatap Mu Chen dengan api yang keluar dari matanya. Yang terakhir masih dengan tenang menatap Liu Yan dan mengangkat jarinya sekali lagi. Berhenti. Liu Yan sangat meraung. Xiao Tian adalah satu-satunya yang memiliki potensi terbesar untuk menjadi master formasi pertempuran di istana mendalam langit mereka. Jika dia dilumpuhkan oleh Mu Chen, maka Liu Yan tidak akan bisa menjelaskan masalah ini kepada Liu Tian Dao. Mu Chen dengan dingin menatap Liu Yan. Liu Yan mengatupkan giginya dan kemudian mengangkat tangannya. Seketika, para ahli dari istana mendalam langit yang berada dalam pertempuran sengit berhenti dan mundur. Ketika pihak istana mendalam langit mundur, tekanan yang sangat diderita para raja berkurang dan serangan balik mereka telah menyebabkan para ahli dari pavilion ilahi sedikit tidak siap. Liu Yan, kamu. Wajah Fang Yi berubah saat menyaksikan adegan ini. Aku tidak ingin kehilangan seorang jenius battle wheel dan pasukan elit tanpa keuntungan apapun. Liu Yan mengatupkan giginya. Apakah menurutmu dia akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Mu Chen licik seperti rubah. Kamu hanya di bawah kendalinya untuk mengikuti keinginannya. Fang Yi dengan sungguh-sungguh berkata. Haha. Fang Yi, kamu juga licik. Kamu memprovokasi istana mendalam langit untuk menderita kerugian besar bersama kami sehingga kamu bisa mendapatkan keuntungan dari pertarungan kami, kan? Mu Chen samar-samar berkata. Tatapan Liu Yan berkedip-kedip. Liu Yan, jangan dengarkan kata-katanya yang mencoba membuat jarak di antara kita. Domain Great Haven Law sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Selama kita menekan mereka lebih keras lagi, kita akan bisa memusnahkan raja-raja dari domain Great Haven Law. Pada saat itu, bahkan jika mereka memiliki lima pasukan, mereka masih akan berada di tangan kita untuk ditangani. Hati Fang Yi melonjak ketika dia melihat kedipan di tatapan Liu Yan dan segera berkata. Hanya saja pavilion ilahi Anda mungkin yang tertawa pada akhirnya. Mu Chen menambahkan, menyebabkan sudut mata Fang Yi bergerak-gerak dan tatapannya yang menakutkan tampak seperti ingin merobek-robek mata Mu Chen. Liu Yan menarik nafas dalam-dalam dan memberikan tatapan gelap. Baiklah, Mu Chen, selama kamu melepaskannya, istana mendalam langit saya tidak akan mengambil bagian dalam hal ini. Tapi aku harus memperingatkanmu bahwa jika kamu berani membodohiku, istana mendalam langitku pasti tidak akan melepaskanmu. Mu Chen tersenyum. Tuan muda istana Liu benar-benar menghargai hubungan. Kamu pasti akan menjadi master istana yang baik di masa depan. Aku akan melepaskan mereka, tapi kuharap kamu masih bisa menunggu sebentar. Tunggu sampai kami menangani masalah yang merepotkan di sini, saya pasti akan mengembalikan orang-orang Anda kepada Anda. Mu Chen jelas tidak cukup bodoh untuk menyerahkan orang-orang saat ini. Jika dia kehilangan para sandera, Liu Yan mungkin akan kembali untuk menggigitnya. Bagaimanapun, ancaman Mu Chen sudah ingin membuatnya marah sampai mati. Liu Yan dengan dingin menatap Mu Chen, mengabaikan upaya Fang Yi untuk meyakinkannya, dan dengan cepat melambaikan tangannya, mengumpulkan kekuatan istana mendalam langit untuk menonton dari jauh. Seiring dengan pasukan istana mendalam langit yang berpisah dari pertempuran, pertempuran yang sibuk segera berubah dan pasukan pavilion ilahi, yang sebelumnya berada di atas angin, langsung ditekan oleh para raja. Bagaimanapun, dalam hal formasi, domain Gridhavenlau masih memegang kendali. Kehilangan bantuan Zantai Liuli, kekuatan pavilion ilahi telah sangat menurun. Belum lagi domain Gridhavenlau masih memiliki Mu Chen, yang baru saja mengalahkan Xiao Tian. Kelima pasukannya masih mengincar mereka seperti harimau. Wajah Fang Yi memerah ketakutan melihat pemandangan ini dan bibir Zantai Liuli sedikit naik menjadi busur mengejek di belakangnya. Tapi wajah Fang Yi tidak memerah terlalu lama. Dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Itu karena dia menyadari bahwa Mu Chen mulai menatapnya dengan tatapan ekspresi senyum namun bukan senyum. Tatapannya langsung membuat wajah Fang Yi menjadi tidak sedap dipandang dan dia merasa pahit. Jelas, dia adalah target Mu Chen berikutnya. Saat ini, para ahli pavilion ilahi semuanya telah ditahan oleh raja-raja dari domain Havenlau Agung, dan dia hanya memiliki Zantai Liuli di sampingnya, yang terluka parah. Jadi jelas merupakan fantasi baginya untuk mengalahkan Mu Chen, yang mengendalikan lima pasukan, hanya dengan dia sendiri. Kali ini, dia telah mengangkat batu dan menabrakkan dirinya ke dalam situasi yang sulit. N. BAP 893 HANCUR Ketika tatapan dingin Mu Chen tertuju pada Fang Yi, wajah Fang Yi sedikit jelek, lalu dia dengan cepat memerintahkan pasukan Serigala Api, pasukan Beruang Langit, dan pasukan lainnya untuk datang untuk memberikan bantuan. Pasukan itu tidak dikomandoi oleh Genius Battle Wheel, jadi mereka tidak bisa membentuk Spirit of Battle Wheel meskipun memiliki kemampuan bertarung. Tapi kekuatan bertarung mereka masih sangat terbatas. Liuli, bergabunglah denganku untuk menghadapi Mu Chen, dia bukan lawan yang mudah. Tetapi Fang Yi juga menyadari bahwa tidak mungkin untuk memblokir Mu Chen dengan pasukan yang tidak dapat membentuk roh kehendak pertempuran mereka. Oleh karena itu, dia segera melihat ke arah Zantai Liuli. Pada saat ini, hanya Zantai Liuli yang mampu menghadapi Mu Chen. Menghadapi permohonannya, wajah Zantai Liuli masih pucat ketika dia dengan lemah berkata, Dalam keadaan ini, jika saya mengendalikan pasukan Azure untuk bertarung dengan Mu Chen, saya khawatir hasilnya akan tetap seperti divisi mendalam langit. Kita hanya bisa mundur untuk saat ini atau kita pasti akan menderita kerugian. Zantai Liuli merekomendasikan lebih lanjut. Tidak. Fang Yi dengan marah berkata, Mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk memaksa domain Great Haven Law ke kondisi yang menyedihkan, dan mereka tinggal selangkah lagi untuk berhasil. Jika dia bisa menyingkirkan raja-raja dari domain Great Haven Law di sini, maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi jasa yang besar. Statusnya juga akan bisa meningkat pesat. Oleh karena itu, bahkan seseorang yang setenang dia telah menolak saran Zantai Liuli tanpa ragu-ragu. Mendengar kata-katanya, Zantai Liuli segera terdiam dengan ejekan dan kedinginan yang tak terlihat di kedalaman matanya. Karena itu masalahnya, maka jangan pergi. Suara acuh tak acuh Mu Chen tiba-tiba bergema di seluruh Cakrawala dan rasa dingin di matanya tertuju pada Fang Yi, lalu dia dengan cepat bergerak. Boom. Kehendak pertempuran yang tak terbatas berdesir di Cakrawala, berubah menjadi kekuatan besar kehendak pertempuran yang seperti naga dan melesat ke arah Fang Yi. Wosh. Zantai Liuli telah mundur tanpa ragu-ragu pada adegan ini. Di saat yang sama, pasukan Azure juga telah mundur dari jangkauan-jangkauan Battle Wheel di bawah perintahnya. Dia tampaknya tidak berniat untuk mengambil tindakan. Hadang. Pembuluh darah menggeliat di dahi Fang Yi saat dia berteriak ke arah pasukan lainnya. Mendengar teriakannya, pasukan menjadi gempar. Tapi pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan karena status Fang Yi, jadi beberapa komandan segera memerintahkan pasukan mereka, melepaskan kehendak pertempuran mereka, yang membentuk penghalang dan membuka menjadi pertahanan. Boom. Boom. Kekuatan Battle Wheel yang sangat besar tidak ragu-ragu sedikit pun saat menuki ke bawah dan menghantam penghalang. Dalam sekejap tumbukan itu, ruang di sekitarnya bergelombang dan penghalang itu langsung runtuh. Di mata Muchen, pasukan yang bahkan tidak bisa membentuk roh kehendak pertempuran mereka bukanlah ancaman baginya, dan Fang Yi benar-benar ingin menggunakan pasukan itu untuk memblokirnya, sungguh bodoh. Boom. Battle Wheel menyelimuti penghalang dan langsung muncul di hadapan Fang Yi. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat membentuk segel dengan energi spiritual tak terbatas yang meletus darinya dan sosok cahaya besar muncul di sekelilingnya, menyelimuti dia di dalamnya. Boom. Ketika sinar kehendak pertempuran dengan kejam menghantam benda langit cahaya bintang primordial yang sangat besar, sebuah suara besar dihasilkan dan benda langit berdaulat bahkan tidak dapat bertahan selama beberapa tarikan nafas sebelum runtuh menjadi kilauan cahaya bintang. Kekuatan Fang Yi hanya berada di alam berdaulat tingkat 5. Jadi, bahkan jika dia ditingkatkan oleh primordial starlight celestial body, masih mustahil baginya untuk menghadapi penguasa kelas 6. Mu Chen saat ini dianggap berada di puncak penguasa kelas 6 dengan bantuan 5 pasukan, jadi dia berani menghadapi Fang Yi. Jadi kesenjangan antara Mu Chen dan Fang Yi bisa terlihat. Uff. Uff. Di bawah kilauan cahaya bintang yang menutupi langit, sesosok tubuh yang menyedihkan terbang keluar saat darah dimuntahkan dari mulutnya. Fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas di sekitarnya juga terpengaruh. Uff. Uff. Ketika sosok itu terlempar dan menyemburkan darah, sinar kehendak pertempuran telah menyebar dan menyelimuti beberapa pasukan, menyebabkan para prajurit terus-menerus memuntahkan darah, karena tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Mu Chen dengan kehendak pertempuran mereka. Itu hanya satu serangan dan itu tidak hanya mengalahkan Fang Yi, bahkan beberapa pasukan telah menderita korban. Siluet Fang Yi terpesona dan wajahnya sangat pucat. Itu karena dia akhirnya menyadari kesenjangan antara dia dan Mu Chen setelah Mu Chen mengendalikan battle wheel. Jika mereka berdua bertarung berdasarkan energi spiritual mereka sendiri, dia tidak akan takut pada Mu Chen. Bahkan jika Mu Chen memiliki banyak cara, tidak mudah bagi Mu Chen untuk mengalahkannya. Tapi begitu Mu Chen menguasai battle wheel, mereka tidak berada di level yang sama lagi. Dalam keadaan ini, Mu Chen bahkan bisa menghadapi Sky Kroklor dan yang lainnya yang telah melangkah ke alam berdaulat kelas 6. Setelah mengetahui kesenjangan besar di antara mereka berdua, Fang Yi akhirnya putus asa dan mengerti bahwa kali ini, tidak mungkin untuk memenuhi ambisinya untuk melahap raja-raja dari domain Great Haven Law. Namun meski begitu, akan sedikit sulit baginya untuk keluar dari situasi ini kali ini. Terlepas dari itu, dia harus melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Ketika dia memikirkan hal itu, Fang Yi mengatupkan giginya dan kecepatan mundurnya meningkat, dengan cepat keluar dari jangkauan serangan Mu Chen. Kamu cukup cepat dalam berlari. Melihat Fang Yi yang melarikan diri, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek saat dia berkata dengan ekspresi senyum namun bukan senyum, tapi karena kamu meninggalkan pasukan ini, maka aku tidak akan sopan. Fang Yi bisa dengan cepat melarikan diri, tetapi pasukan yang dia panggil tidak bisa mundur secepat itu. Dengan demikian, Mu Chen telah mengarahkan fokusnya ke arah mereka. Mu Chen tidak memberi waktu kepada pasukan itu untuk bereaksi dan melambaikan tangannya ke bawah. Di bawah kendalinya, kehendak pertempuran yang tak terbatas diturunkan dan berubah menjadi penghalang besar yang menyelimuti beberapa pasukan di dalamnya. Ketika Fang Yi melihat pemandangan ini saat dia melarikan diri dari jangkauan serangan Mu Chen, wajahnya langsung berubah menjadi jelek. Skycroc Lord, kalian masih ingin bertarung. Mu Chen tidak memperhatikan Fang Yi, tetapi mengalihkan perhatiannya ke arah para ahli pavilion ilahi yang sedang bertarung dengan para raja. Skycroc Lord dan yang lainnya sudah dalam keadaan menyedihkan dari serangan balik para raja. Ketika mereka mendengar suara Mu Chen, mereka melirik ke atas dan wajah mereka langsung memerah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu hampir setengah jam, pasukan elit di bawah mereka akan berada di bawah kendali Mu Chen. Fang Yi, orang bodoh itu. Skycroc Lord dan yang lainnya dengan marah meraung di dalam hati mereka saat mereka mengatupkan gigi dan mundur dengan menyedihkan. Mereka tidak lagi berani mengepalkan tangan dengan para raja. Skycroc Lord, kalian jangan terintimidasi oleh Mu Chen. Saya telah mengirimkan sinyal penyelamatan, kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama dan bala bantuan kita akan tiba. Melihat Skycroc Lord dan yang lainnya menyerah untuk menahan para raja, Fang Yi segera berteriak. Diam. Raja Skycroc berteriak saat urat-urat didahinya berkedut. Dia menatap Fang Yi dengan aura yang tidak menyenangkan dan para raja yang lain juga menatapnya dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Itu karena semua pasukan mereka telah jatuh ke tangan Mu Chen karena tindakan bodoh Fang Yi. Saya hanya ingin mendapatkan waktu untuk kita. Fang Yi mengatupkan giginya. Saudara Fang, saya sudah mengatakan bahwa kita perlu mundur berdasarkan situasi. Jika Anda benar-benar ingin melakukan pertandingan kematian dengan domain Great Haven Law, Anda seharusnya bergerak bersama Liu Yan dan Xiao Tian. Dengan begitu, bahkan jika Mu Chen mampu, dia tidak akan bisa mengalahkan Xiao Tian dengan mudah, dia juga tidak akan bisa menangkap pasukan elit para Lord. Zantai Liu Li dengan dingin berkata. Fang Yi tidak bisa berkata-kata saat dia membeku. Itu karena saran Zantai Liu Li adalah metode yang paling tepat. Tetapi pada saat itu, dia sudah kehilangan ketenangannya sehingga dia secara alami tidak akan begitu perhatian. Kami pasti akan memberi tahu Pavilion Master tentang hal ini. Sky Krok Lord dan yang lainnya berbicara dengan ekspresi gelap. Semuanya, karena masalahnya sudah sampai seperti ini, maka prioritas kita adalah menyelamatkan pasukan. Zantai Liu Li dengan ringan berkata. Raja Sky Krok dan yang lainnya mengangguk. Kemudian mereka berkata dengan susah payah, tapi kita tidak lagi berada di atas angin, jadi bagaimana Mu Chen akan melepaskan mereka dengan mudah. Bahkan jika mereka berada di atas angin, mereka harus membayar harga untuk berurusan dengan kita semua. Mu Chen adalah orang yang cerdas, jadi dia secara alami tidak akan mau membayar harga seperti itu. Zantai Liu Li dengan tenang berkata, lebih jauh lagi, jika dia benar-benar ingin melakukan pertandingan kematian, saya akan mengambil risiko menderita akibatnya, meskipun terluka parah, dan melawannya dengan pasukan Azure. Ketika Sky Krok Lord dan yang lainnya mendengar kata-kata Zantai Liu Li, mereka tertegun dan memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Ada rasa syukur di mata mereka karena Zantai Liu Li bersedia mengambil risiko untuk menyelamatkan pasukan mereka. Jadi, sudah cukup bagi mereka untuk memiliki perasaan positif terhadapnya. Paling tidak, di mata mereka, Zantai Liu Li lebih baik dari Fang Yi. Kalau begitu, kita harus berterima kasih kepada Pang Lima Besar. Ketika Fang Yi melihat Sky Krok Lord dan yang lainnya tiba-tiba bersikap sangat sopan kepada Zantai Liu Li, wajahnya bergerak-gerak tak terkendali. Tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menutup mulutnya, karena dia tahu bahwa jika dia mengucapkan sepatah kata pun, para penguasa tidak akan memberinya wajah lagi. Zantai Liu Li dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil mendorong kursi rodanya dan menghadap Mu Chen. Bibirnya yang kemerahan terangkat dengan lembut, membuatnya terlihat seperti rubah yang licik. Berdasarkan kata-kata dan aktingnya yang cerdik, dia secara tidak sadar telah mendapatkan rasa terima kasih dari para penguasa pavilion ilahi, yang akan sangat membantunya di pavilion ilahi di masa depan. Zantai Liu Li menatap Mu Chen dan mengedipkan mata padanya, sebelum dengan cepat menyembunyikannya, dan suaranya yang dingin terdengar. Mu Chen, nyatakan tuntutanmu untuk melepaskan pasukan kami. N. Bab 894 memeras. Mu Chen, nyatakan tuntutan Anda untuk melepaskan pasukan kami. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata Zantai Liu Li, dia tidak bisa menahan senyum. Dia secara alami telah memperhatikan petunjuk sebelumnya dari yang terakhir dan Mu Chen tidak merasa jijik dengan fakta bahwa Zantai Liu Li telah menggunakannya untuk membuat para penguasa merasa berterima kasih padanya. Sebaliknya, dia merasa kagum padanya. Penglihatan dan pemahaman Zantai Liu Li akan situasi ini patut dipuji. Secara alami yang terbaik adalah jika seseorang seperti dia bisa dihindari sebagai musuh. Meskipun Mu Chen merasakan kekaguman pada Zantai Liu Li di dalam hatinya, dia tidak mengungkapkannya di wajahnya. Jika tidak, itu akan menyebabkan para penguasa mencurigai Zantai Liu Li. Bukan tidak mungkin, jika Anda ingin membayar uang tebusan agar pasukan ini dikembalikan, tapi itu tergantung pada ketulusan pavilion ilahi Anda. Mu Chen berkata sambil tersenyum. Matanya menyipit, menunjukkan ekspresi yang baik untuk didiskusikan semua orang. Para raja juga telah membebaskan diri dari medan perang dan terbang ke sisi Mu Chen. Mereka memandang Mu Chen, yang memegang beberapa pasukan, dan wajah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi tidak normal. Bahkan bagi mereka, jarang sekali melihat seseorang mengambil pasukan sebagai sandera. Apa maksudmu? Zantai Liu Li mengerutkan alisnya saat dia dengan dingin berkata. 50 ribu pelet asal jatuh untuk satu pasukan. Karena ada tiga pasukan di tanganku, maka kamu harus membayar 150 ribu Valen Origin pelet agar aku bisa membebaskan mereka. Mu Chen tersenyum. Ketika Mu Chen berbicara, kata-katanya langsung membuat para ahli yang tak terhitung banyaknya tercengang. Para ahli dari pavilion ilahi semuanya mengertakkan gigi. Jelas, mereka sangat marah dengan kata-kata Mu Chen. Dari jauh, ketika Liu Yan dan pesta istana mendalam langit melihat bagaimana Mu Chen memeras pavilion ilahi, mereka merasa sedikit senang di dalam hati. Ketika seseorang malang dan bisa bertemu dengan orang malang lainnya, mungkin inilah yang akan mereka rasakan di dalam hati mereka. Mu Chen, kamu hanya bermimpi. Apa kamu tidak takut mati meledak dengan 150 ribu pelet asal jatuh? Fang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wajah Sky Kroklor dan yang lainnya menjadi gelap, sementara dengan ganas menatap Mu Chen dengan amarah di dalam hati mereka. Jika Anda mengatakannya seperti itu, saya kira negosiasi kita telah gagal, bukan? Tatapan Mu Chen langsung berubah menjadi dingin dan dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Penghalang yang menyelimuti tiga pasukan pavilion ilahi tiba-tiba terkompresi, seperti gunung yang runtuh, menekan ketiga pasukan itu. Menghadapi penindasan Mu Chen, meskipun ketiga pasukan itu mencoba melawan, tidak ada yang benar-benar bisa memerintahkan battle wheel. Jadi mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan yang besar. Dengan demikian, mereka hanya bisa melihat penghalang itu turun sedikit demi sedikit dan tekanan besar secara bertahap menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Wajah Sky Kroklor dan yang lainnya berubah drastis dan suara berderit datang dari mereka yang mengertakkan gigi. Ketiga pasukan itu dipelihara dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari mereka. Jika pasukan itu dimusnahkan, maka mereka akan kehilangan kekuatan mereka. Hentikan. Zantai Li Uli dengan dingin berteriak. Dia menghentikan tindakan Mu Chen dan menatap para tuan. Kalian bertiga, saya yakin kalian telah mengambil keputusan juga. Jika kalian ingin habis-habisan, aku akan membantu kalian. Wajah Raja Sky Krok dan yang lainnya berubah secara tidak konsisten. Pasukan mereka telah jatuh ke tangan Mu Chen, dia hanya membutuhkan satu pikiran dan lautan battle wheel akan runtuh. Pada saat itu, ketiga pasukan mereka mungkin akan menderita korban yang mengerikan dan akan terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan pasukan mereka. Mengapa kita tidak menukarnya dengan Valen Origin Pellet terlebih dahulu? Kita masih bisa mencari Valen Origin Pellet, tapi jika kita kehilangan pasukan kita, semua usaha kita selama ini akan sia-sia. Raja Serigala Api mengatupkan giginya. Raja Sky Krok dan Raja Beruang Langit mengepalkan tinju mereka, yang menghasilkan suara bergerak. Tapi pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas. Bahkan seseorang yang kejam dan ganas seperti mereka tidak akan rela pasukan elit mereka dikubur di sini. Bagaimanapun juga, pasukan mereka telah menghabiskan terlalu banyak sumber daya dan energi. Tidak mungkin. Fang Yi Meraung. Bahkan jika kita menjumlahkan semua Valen Origin Pellet yang kita miliki, kita hanya memiliki 70 ribu. Jika kita menyerahkan semuanya, bukankah kita akan sia-sia? Bagaimana kita akan menjelaskannya pada kepala istana? Jika bukan karena tindakan bodohmu, apakah pasukan kita akan berada di bawah kendali Muchen? Jika ada kebutuhan untuk penjelasan, maka itu urusanmu. Itu bukan urusan kami. Penguasa Sky Krok dengan gelap berkata. Mendengar kata-katanya, wajah Fang Yi sedikit tidak sedap dipandang. Zantai Liuli melirik mereka, sebelum menatap Muchen dan dengan sungguh-sungguh berkata, Muchen, tidak mungkin kita memiliki 150 ribu pelet asal jatuh. Tiga pasukan, masing-masing 20 ribu pelet asal jatuh. Jika menurutmu itu akan berhasil, lepaskan pasukannya. Jika tidak, mari kita bertarung dan lihat apakah domain Gridhaven Laumu bisa menghadapi kita semua. 60 ribu pelet asal jatuh. Muchen tersenyum ringan, lalu dengan lugas menganggupkan kepalanya. Mona Zantai tahu situasi saat ini. Biarlah, 60 ribu pelet asal jatuh. Anggap saja aku berteman denganmu. Dia tahu betapa menakutkannya permintaannya sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak berharap pavilion ilahi membayar jumlah itu. Tapi karena dia bisa mendapatkan 60 ribu Valen Origin pelet sekarang, dia sudah cukup puas. Harga yang ditawarkan oleh Zantai Liuli masih dalam jangkauan penerimaannya. Selain itu, dia perlu memberikan wajah Zantai Liuli agar para dewa merasa lebih berterima kasih padanya. Zantai Liuli sangat cerdas dan secara alami memahami niat Muchen. Jadi, dia mengedipkan mata ke arah Muchen sebelum dengan dingin mencibir, aku tidak layak berteman dengan seseorang yang begitu serakah. Nada bicara Zantai Liuli dipenuhi dengan amarah dan ejekan. Kemampuan aktingnya membuat Muchen tidak bisa berkata-kata. Zantai Liuli berbalik untuk melihat para tuan. Mereka bertiga mengenakan ekspresi sedih, tetapi mereka mengatupkan gigi dan melambaikan lengan baju mereka. Tiga botol giyok terbang keluar, memancarkan gelombang yang tidak normal. Semua pelet asal jatuh yang telah mereka panen disimpan di dalamnya. Zantai Liuli mengambil ketiga botol itu, lalu melemparkannya ke Muchen. Yang terakhir telah membuat gerakan menggenggam dan botol-botol giyok itu muncul di tangannya. Dia melirik ketiga botol itu sebentar, sebelum menyerahkannya kepada Nine Neter untuk memverifikasi. Setelah mendapatkan konfirmasi, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih atas hadiah Anda. Zantai Liuli memasang ekspresi dingin sementara para Lord memiliki ekspresi ganas. Mereka tampak seperti ingin mencabik-cabik Muchen. Bisakah Anda melepaskan mereka sekarang? Nada suara Zantai Liuli dingin. Muchen menganggupkan kepalanya dengan senyum yang menyipitkan mata dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Penghalang yang menjebak tiga pasukan pavilion ilahi bubar. Tanpa halangan, ketiga pasukan itu semua melarikan diri dan tidak bisa lagi mempertahankan formasi mereka. Mereka seperti pengungsi, terlihat sangat menyedihkan. Meskipun ketiga pasukan itu adalah harta karun di mata para penguasa, mereka bukanlah ancaman besar di mata Muchen. Lagi pula, pasukan itu tidak dikendalikan oleh jenius battle wheel, Zantai Liuli. Jadi tidak ada yang menakutkan dari mereka. Dan karena dia telah membentuk aliansi tersembunyi dengan Zantai Liuli, dia secara alami tidak akan khawatir tentang pasukan itu berbahaya baginya. Ketika ketiga pasukan itu dengan menyedihkan melarikan diri kembali ke pesta pavilion ilahi, para pejuang telah menderita pukulan besar pada moral mereka karena insiden ini. Battle wheels mereka yang melonjak sangat tipis, menyebabkan kelopak mata para Lord berkedut. Ketika Muchen melepaskan ketiga pasukan itu, dia melirik ke arah pesta Liuyian, yang berada di kejauhan. Melihat tatapannya, wajah Liuyian langsung berubah menjadi tidak sedap dipandang. Tetapi setelah melihat betapa menyedihkannya pavilion ilahi, dia secara alami juga khawatir bahwa Muchen akan menggunakan taktik yang sama dengan yang dia gunakan untuk menghadapi mereka. Lagi pula, tidak hanya pasukan elit istana mendalam langit di tangan Muchen, ada juga seorang jenius battle wheel. Tuan muda istana Liu, bagaimana menurutmu jika aku mengembalikannya kepadamu setelah meninggalkan reruntuhan kematian? Muchen tersenyum hangat. Ketika Liuyian mendengar bahwa Muchen sebenarnya tidak berniat untuk memeras mereka, dia tertegun sejenak sebelum merasa lega. Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar, sebelum menganggupkan kepalanya. Setelah menyaksikan situasi menyedihkan yang dialami pavilion ilahi, Liu Yan tiba-tiba merasa bahwa Muchen akan lebih mudah bagi mereka. Secara alami, itu bukan karena Muchen bersikap santai di istana mendalam langit. Dia hanya tidak ingin memaksa Liu Yan. Lagi pula, bahkan kelinci pun akan menggigit setelah dipojokkan. Jika benar-benar terjadi, Liu Yan bahkan mungkin bersedia mengorbankan Xiao Tian dan divisi mendalam langit untuk bergabung dengan pavilion ilahi. Pada saat itu, bahkan mereka harus membayar mahal. Oleh karena itu, Muchen dengan sengaja membawa kekejaman ke pavilion ilahi, namun bersikap lunak terhadap istana mendalam langit. Dengan cara ini, Liu Yan tidak akan berpikir untuk mempertaruhkan segalanya. Pada saat yang sama, ketika pavilion ilahi melihat bahwa istana mendalam langit tidak mengalami kerugian, mereka tanpa sadar merasa tidak nyaman di dalam hati mereka. Dengan demikian, pikiran mereka untuk bekerja sama telah tumpul dan Muchen dapat dengan mudah mencegah kedua faksi tersebut untuk bergandengan tangan. Ketika para raja melihat betapa mudahnya Muchen membelah pavilion ilahi dan divisi mendalam langit, mereka bertukar pandang dan bisa melihat ekspresi terkejut dan terpuji di mata satu sama lain. Langkah Muchen terlalu indah. Haha, karena itu masalahnya, maka domain Gridhaven Lauku akan pergi. Muchen tertawa sambil melambaikan tangannya ke arah para raja dan terbang keluar terlebih dahulu, keluar dari reruntuhan kematian. Setelah mereka, istana mendalam langit dan pavilion ilahi dengan cepat mengikuti. Akhir dari wilayah ini disaksikan oleh pasukan lain dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Siapa sangka domain Gridhaven Lau, yang berada dalam situasi berbahaya beberapa saat yang lalu, akan segera dibalik dengan kemunculan Muchen. Beberapa ahli tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati dan mata mereka dipenuhi dengan ratapan. Mereka memiliki firasat bahwa mungkin dalam perang perburuan ini, pemuda yang tidak memiliki sesuatu yang luar biasa tentang dirinya akan berubah menjadi kuda hitam dengan cara yang begitu tercengang. N. Bab 895 Panen Di luar reruntuhan kematian, masih ada banyak pasukan yang berkumpul di sini, dan di kejauhan, ada pasukan lain yang terus mendekat untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan dari reruntuhan kelas 1. Wosh! Tapi sementara kekuatan lain terus-menerus memasuki reruntuhan kematian, reruntuhan kematian tiba-tiba mulai bergetar hebat. Angin kencang berdesing bergema di seluruh wilayah ini sebelum semua orang terkejut melihat garis-garis cahaya menyapu keluar dari reruntuhan ke segala arah. Itu adalah formasi yang sangat spektakuler. Kekuatan dari domain Gridhaven Lau benar-benar keluar. Sepertinya harta reruntuhan kematian telah jatuh ke tangan mereka. Bersamaan dengan kemunculan kelompok besar ini, ada bisikan iri yang tak terhitung jumlahnya bergema di luar reruntuhan kematian. Ada beberapa yang matanya memerah. Tapi karena kekuatan domain Gridhaven Lau, tidak ada yang berani mengungkapkan keserakahan mereka. Di depan pesta domain Gridhaven Lau, Muchen berdiri di langit, melirik ke luar reruntuhan sebelum melirik ke arah reruntuhan kematian. Di belakangnya, istana mendalam langit dan pavilion ilahi mengikuti dari belakang. Apakah kita benar-benar akan melepaskan mereka? Nine Neter bertanya dengan suara yang dalam di samping Muchen. Jika tidak, maka saya khawatir Liu Yan akan menjadi gila. Muchen tersenyum, lalu tatapannya berkedip tak lama kemudian. Dia melambaikan tangannya ke arah kehendak pertempuran tak terbatas yang dengan kejam menyelimuti divisi mendalam langit. Wash! Wash! Battle Wheel meledak dan jeritan bergema di langit sebelum semua orang tercengang dan melihat gelombang Battle Wheel menyelimuti Xiao Tian, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah barat laut seperti sambaran petir. Ketika Battle Wheel telah sepenuhnya habis, Xiao Tian sudah terlempar beberapa ratus mil jauhnya. Ayo pergi! Setelah mengacaukan situasi saat ini, Muchen melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan terbang keluar dengan pesta domain Gridhaven Lau. Mereka mendorong kecepatan mereka hingga batasnya dan menghilang ke Cakrawala hanya dalam beberapa tarikan napas. Bersamaan dengan kepergian mereka, keributan terjadi di reruntuhan kematian, dengan istana mendalam langit dan pavilion ilahi juga bergegas keluar. Ketika Liu Yan melihat divisi mendalam langit yang mengerang, yang memenuhi pegunungan, sebelum melihat ke arah Xiao Tian dilempar, wajahnya pucat. Kumpulkan divisi mendalam langit dan selamatkan Xiao Tian. Liu Yan mengertakkan gigi. Muchen benar-benar licik. Istana mendalam langit mereka akan sibuk dengan cara ini dan mereka tidak bisa mengejar mereka. Di arah lain, moral partai pavilion ilahi putus asa, dengan Fang Yi dan para penguasa semuanya memiliki ekspresi gelap. Dalam perjalanan kereruntuhan kematian ini, domain Gridhaven Lau jelas merupakan pemenang terbesar. Jika masalah ini menyebar, maka pavilion ilahi mereka tidak diragukan lagi akan menjadi bahan tertawaan dalam perang perburuan. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Bala bantuan kita akan segera tiba, jadi kita akan menahan mereka. Kita harus membiarkan mereka memuntahkan apapun yang telah mereka ambil. Fang Yi berbicara dengan wajah gelap. Ketika para Lord mendengar kata-katanya, mereka tidak menanggapinya seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Sebaliknya, mereka semua memandang Zantai Liuli dan makna dibalik itu terlihat jelas. Mereka ingin mendengarkan pendapat Zantai Liuli. Melihat tatapan mereka, Zantai Liuli sejenak merenung, sebelum menggelengkan kepalanya, bahkan jika kita memiliki bala bantuan, siapa yang tahu apakah akan ada bala bantuan dari domain Gridhaven Lau juga. Aku masih terluka jadi aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari pasukan Azdure, sedangkan pasukan lain telah menderita menjadi sandera, jadi moral mereka rendah. Praktis tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung. Jadi, jika kita mengejar mereka, peluang kita untuk menang tidak besar. Ketika para Lord mendengar kata-katanya, mereka hanya menganggupkan kepala. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Zantai Liuli masuk akal. Situasi mereka saat ini tidak optimis, sementara istana mendalam langit terikat dengan urusan mereka sendiri, tidak tertarik untuk bekerja sama dengan mereka. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Fang Yi sangat marah. Saudara Fang tidak perlu cemas. Perang perburuan belum berakhir, dan itu hanya kegagalan dalam konfrontasi sebelumnya. Selain itu, kami tidak kembali dengan tangan kosong. Saya percaya bahwa saat kita bertemu lagi, saya akan bisa menjadi master formasi pertempuran yang sesungguhnya. Pada saat itu, saya pasti akan berurusan dengan Mu Chen sendiri. Oh. Mendengar kata-kata Zantai Liuli, wajah para tuan berubah dan mereka melihat wajah Zantai Liuli yang sangat cantik dengan kaget, sebelum tanpa sadar berkata, Panglima Besar Zantai bisa menjadi master formasi pertempuran. Mereka tidak salah jika terkejut. Bagaimanapun, ada terlalu sedikit master formasi pertempuran di dunia ini, dan kekuatan yang mereka miliki akan mengintimidasi para ahli yang tak terhitung banyaknya. Bagi pavilion ilahi mereka, seorang ahli formasi pertempuran tidak diragukan lagi adalah senjata kelas strategis. Intimidasi yang dimiliki oleh seorang master formasi pertempuran adalah sesuatu yang lebih rendah dari mereka. Haha. Panglima Besar Zantai benar-benar jenius. Mulai hari ini dan seterusnya, aku khawatir pavilion ilahi kita akan menjadi yang pertama yang menghasilkan master formasi pertempuran. Dalam perang berburu ini, Panglima Besar pasti akan dapat menunjukkan kemegahan Anda dan mengintimidasi semua orang. Para Lord pulih dari keterkejutan mereka dan menangkupkan kedua tangan mereka. Dibandingkan dengan sebelumnya, senyum mereka jauh lebih hangat. Itu karena mereka mengerti seberapa tinggi status Zantai Liuli akan naik di pavilion ilahi. Pada saat itu, bahkan Fang Yi pun akan dikalahkan olehnya. Dengan kekuatan itu, Zantai Liuli mampu berada di level yang sama dengan mereka. Berdiri di samping mereka, Fang Yi juga tertegun dan dia hanya bisa menelan ketidakpuasannya terhadap Zantai Liuli. Jika di masa lalu, dia yakin bahwa statusnya sendiri akan sedikit lebih tinggi dari Zantai Liuli. Bagaimanapun, kultivasinya sendiri tidak terlalu kuat, karena hanya di alam berdaulat kelas 4. Selain itu, dia sangat mengandalkan sumber daya pavilion ilahi sehingga akan lebih mudah baginya untuk memimpin pasukan. Investasi sumber daya itu adalah untuk membantu Zantai Liuli menjadi master formasi pertempuran. Saat ini, investasi pavilion ilahi telah berhasil sehingga status Zantai Liuli akan mengalami perubahan besar. Zantai Liuli melihat perubahan mendadak di wajah semua orang dan dia sedikit tersenyum. Semua orang tidak perlu terlalu cemas. Kami akan menyimpan dendam ini untuk sementara. Faktor krusial dari perang perburuan tidak ada di sini. Para lord semua menganggupkan kepala mereka. Memang, faktor krusial dari perang perburuan ini tidak ada di sini tetapi hirarki atas dari kedua belah pihak. Jika pavilion master mereka bisa membuat terobosan dalam perang berburu saat ini, maka kekuatannya bisa menekan para penguasa kekuatan lain. Pada saat itu, pavilion ilahi akan bisa menjadi kekuatan puncak terkuat di wilayah utara, atau mereka bahkan mungkin bisa mengambil langkah maju. Hanya memikirkan hal itu, kemarahan dalam hati mereka menjadi tenang. Pada saat itu, ketika domain Great Haven Law dimusnahkan oleh pavilion ilahi mereka, kehidupan Muchen dan yang lainnya akan tergantung pada pikiran mereka. Ayo pergi. Melihat semua orang sudah tenang, Zantai Liuli tidak lagi berniat untuk tinggal dan melirik ke arah para prajurit divisi Mendalam Langit yang masih dikumpulkan oleh Istana Mendalam Langit, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah utara. Di belakangnya, rombongan pavilion ilahi dengan cepat mengikuti. Liuyang memandang pavilion ilahi, yang belum mengucapkan sepatah kata pun dan pergi, dan wajahnya menjadi sedikit gelap. Tetapi pada akhirnya, dia masih melihat ke arah yang ditinggalkan Muchen dan dengan menakutkan berkata, Muchen, kamu telah benar-benar menyinggung pavilion ilahi dan mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Pada saat itu, saya akan membiarkan kedua harimau itu bertarung sementara Istana Mendalam Langit saya mencari keuntungan. Domain Haven Law Agungmu pasti akan dimusnahkan dalam perang perburuan ini. Saat Liuyang mengutuk dengan gelap, Muchen sudah jauh dari reruntuhan kematian. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar aman bagi mereka, barulah mereka memperlambat gerak maju mereka, sebelum mencari pegunungan terpencil dan menyembunyikan pasukan besar di dalamnya. Mereka telah mengalami banyak pertempuran sengit di reruntuhan kematian. Meskipun para ahli seperti mereka masih bisa bertahan, pasukan mereka benar-benar kelelahan dan sulit bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka. Jadi mereka memilih untuk beristirahat di sini untuk sementara waktu. Seluruh pasukan beristirahat di sebuah pegunungan, dengan Muchen dan para raja berkumpul bersama. Mereka menghitung hasil panen mereka dalam perjalanan ke reruntuhan kematian ini. Ketika hasilnya keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuka cita. Di reruntuhan kematian, kami telah memurnikan 80 ribu valen origin pellet secara bersamaan dan menambahkan tebusan dari pavilion ilahi, kami memiliki hampir 200 ribu valen origin pellet saat ini. Ketika Nine Neter melaporkan jumlah yang sangat besar itu, para raja tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bahkan ketika mereka sudah siap untuk itu. 200 ribu valen origin pellet sudah cukup untuk membuka segel perbendaharaan alam berdaulat bumi. Sepertinya kita berhasil menyelesaikan tugas kita lebih awal. Raja pembelah gunung tersenyum. Semua berkat rajamu. Jika tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan pellet asal jatuh dalam jumlah yang begitu besar dan kita mungkin harus menderita banyak korban. Raja pedang spiritual menatap Mu Chen. Yang lainnya juga menganggupkan kepala. Bahkan raja elang darah, yang tidak terlalu menyukai Mu Chen di masa lalu, menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah mengalami semua situasi ini, bahkan raja veteran seperti mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi Mu Chen sedikit lebih banyak di dalam hati mereka. Menghadapi pujian mereka, Mu Chen dengan sopan menanggapi dengan senyuman di wajahnya. Kita akan beristirahat di sini untuk jangka waktu tertentu dan saya dapat mengambil kesempatan untuk mengatur barang-barang yang saya peroleh dari reruntuhan kematian. Mu Chen tersenyum ke arah semua orang sambil melanjutkan, saya harap semua orang bisa melindungi saya saat saya melakukan itu. Oh! Wajah Nain Neter berubah. Dia sepertinya telah merasakan sesuatu saat noda keheranan melintas di matanya. Apa yang telah kamu dapatkan di reruntuhan kematian? Mu Chen dengan ringan tersenyum, lalu dengan lembut berkata, aku seharusnya bisa menjadi master formasi pertempuran dengan pengasingan ini. Saat dia berbicara, wajah para raja membeku sebelum mereka menghirup seteguk nafas dalam-dalam beberapa saat kemudian. Mereka semua bertukar pandang dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Domain Great Haven Law mereka akhirnya akan memiliki seorang master formasi pertempuran. Bab 895.5 Terobosan, alam berdaulat kelas 5. Saat pemandangan malam menyebar di Cakrawala, Valen Battlefield diselimuti kegelapan. Tapi ketika malam tiba, Valen Battlefield tidak menjadi tenang karena di atasnya, dan sebaliknya, kekerasan tumbuh semakin ganas. Angin kencang energi spiritual yang mengejutkan mendatangkan malapetaka di langit dan bumi yang bahkan dapat merobek-robek ruang angkasa. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan, dan bahkan lebih banyak lagi wilayah yang akan disapu oleh tornado seperti sekelompok anjing gila yang berebut makanan dan melahap energi spiritual di sepanjang jalan. Oleh karena itu, banyak kekuatan akan menghentikan aktivitas mereka di malam hari untuk berhati-hati agar tidak menciptakan fluktuasi energi spiritual yang besar dan menarik perhatian tornado. Bagaimanapun, akan sangat memalukan jika mereka jatuh ke tornado tetapi tidak dengan kekuatan lain. Tapi tidak peduli seberapa brutal lingkungannya, itu tetap tidak bisa menghentikan perang perburuan. Menghitung waktu, seharusnya sudah hampir sebulan sejak awal perang perburuan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang akan dihancurkan kali ini. Tapi eliminasi masih ada, dan itu masih jauh dari akhir. Namun, seluruh alam utara tahu bahwa saat itu berakhir, situasi di wilayah utara akan berubah lagi. Saat pemandangan malam menyelimuti pegunungan, itu mirip dengan binatang buas yang membuat mereka merasa sangat tertekan. Ada sebuah pasukan yang berada jauh di dalam pegunungan saat mereka mengedarkan energi spiritual mereka untuk mengobati luka-luka mereka. Itu adalah pasukan yang diselimuti aura baleful karena mereka berasal dari domain Great Haven Law, dan ini juga merupakan lokasi di mana Muchen dan kawan-kawan beristirahat. Ada para ahli di pegunungan sekitarnya saat mereka melihat ke dalam kegelapan dengan mata tajam mereka. Kadang-kadang, akan ada patroli yang datang, dan itu juga karena penjagaan ketat yang menambah keganasan di pegunungan. Di kedalaman pegunungan itu ada sebuah gua yang terbuka dan Muchen duduk di bagian bawahnya. Untuk mencegah gangguan, dia bahkan menggunakan batu besar untuk menutup pintu masuk. Kultivasi pencurian itu penting karena dia memiliki dua hal yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah menerobos ke alam berdaulat kelas 5, dan yang kedua adalah mempelajari teknik visualisasi kesengsaraan 9 petir. Kultivasi Muchen telah melayang di alam berdaulat tingkat 4 selama beberapa waktu, dan dia telah berada di medan perang yang jatuh selama lebih dari sebulan. Dia telah mengalami berbagai pertempuran hidup dan mati, dan energi spiritualnya juga telah berkembang dari berbagai pertempuran yang dia alami. Menurut perkiraannya, dia sudah mencapai puncak alam berdaulat kelas 4. Ternyata, masih ada langkah yang cukup besar untuk mencapai terobosan. Bagaimanapun, mencapai dari alam berdaulat tingkat 4 ke tingkat 5 tidak sesederhana yang dibayangkan. Di dunia ini, banyak orang yang tertahan di ambang batas alam berdaulat tingkat 4. Jika di lain waktu, Muchen mungkin tidak memiliki niat untuk membuat terobosan, tetapi dia memiliki kesempatan ini di Valen Battlefield karena Valen Origin Pelet. Pelet asal jatuh adalah unik untuk medan perang jatuh, dan tidak hanya dapat digunakan untuk membuka perbendaharaan penguasa bumi, tetapi juga dapat diubah menjadi aura asal jatuh murni. Itu adalah esensi murni dari energi spiritual dari tubuh para ahli yang jatuh. Meskipun energi spiritual akan menghilang setelah kematian, Valen Battlefield adalah wilayah yang unik, dan karenanya, aura asal Valen itu dipertahankan. Esensi energi spiritual itu kemudian akan terbentuk menjadi pelet asal jatuh. Itu bermanfaat bagi penguasa surgawi manapun, dan jika mereka menyerap aura asal jatuh, mereka akan dapat memperkuat energi spiritual dalam tubuh mereka. Oleh karena itu, Muchen memiliki idenya tentang pelet asal jatuh. Secara umum, Valen Origin Pelet harus diserahkan kepada pasukan mereka sendiri untuk membuka perbendaharaan penguasa bumi. Oleh karena itu, Valen Origin Pelet sangat berharga bagi pasukan manapun. Jadi, meskipun mengetahui bahwa pelet itu bermanfaat bagi tubuh, tidak ada yang berani menggunakannya pada diri mereka sendiri. Tapi pembatasan ini jelas tidak berguna bagi pihak Muchen, yang memiliki panen yang begitu besar. Dengan 200 ribu pelet asal jatuh, mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Oleh karena itu, sembilan neter, Raja Pembelah Gunung, dan yang lainnya berdiskusi dan mengambil sebagian untuk diri mereka sendiri. Adapun Muchen, dia memperoleh total 20 ribu pelet asal jatuh. Tentu saja, itu juga karena usahanya yang besar sebagai Nine Neter, Mountain Splitting King, dan yang lainnya hanya memperoleh masing-masing 10 ribu. Tapi meski begitu, mereka puas. Jika bukan karena Muchen, mereka mungkin masih akan melihat sekeliling dengan sedih. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan tugas mereka dengan begitu cepat seperti sekarang? Mengambil napas dalam-dalam, wajah Muchen berubah menjadi serius karena dia tidak segera memulai kultifasinya. Dia pertama-tama melakukan meditasi untuk menyesuaikan kondisinya. Terobosan itu tidak akan mudah, dan dia harus memberikan segalanya untuk berhasil. Oleh karena itu, Muchen bermeditasi selama setengah jam. Pada saat pemandangan malam perlahan-lahan muncul, matanya perlahan-lahan terbuka dengan cahaya yang berkedip-kedip. Tidak ada rasa lelah. Energi spiritual dalam tubuhnya juga telah pulih sepenuhnya di puncak alam berdaulat kelas 4. Sekitar sana, Muchen bergumam saat matanya menyipit. Melemparkan lengan bajunya, sebuah botol giyok terbang dan meledak. Seketika, suara mendengung terdengar dari botol saat botol itu terbentuk menjadi valen origin pelet yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gua. Seiring dengan kemunculan valen origin pelet, gua secara bertahap diselimuti kabut halus yang disebabkan oleh aura valen origin yang menyebar. Mengambil nafas dalam-dalam, segumpal kabut memasuki tubuhnya melalui hidungnya yang terasa seperti ada lava mendidih di dalam tubuhnya. Esensi energi spiritual murni mengalir melalui meridiannya, menyebabkan meridiannya bergetar seperti serigala kelaparan. Itu adalah keserakahan yang sangat merindukan. Energi spiritual di dalam tubuhnya melahap abis esensi energi spiritual tersebut. Memiliki reaksi yang begitu intens dengan Muchen. Merasakan keributan di dalam hatinya, Muchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Energi spiritual yang merindukan aura asal jatuh jauh melebihi cairan spiritual berdaulat. 20 ribu pelet asal jatuh ini mungkin sebanding dengan 200 ribu cairan spiritual berdaulat. Muchen terkejut. Tidak heran semua kekuatan di wilayah utara akan menjadi gila untuk perang perburuan. Belum lagi cairan ilahi spiritual, hanya pelet asal jatuh saja akan menyebabkan banyak kekuatan menjadi gila. Jika mereka bisa mendapatkan 10 ribu pelet asal jatuh, itu akan setara dengan 100 ribu cairan spiritual berdaulat, dan ini dianggap sebagai panen yang cukup bahkan untuk kekuatan tingkat atas. S. Muchen menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia menghela nafas dan mengalihkan perhatiannya ke pelet asal jatuh dan menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel. Energi spiritual tak terbatas menyembur keluar dari telapak tangan Muchen saat api ungu melonjak dengan suhu yang berkobar. Itu adalah api abadi. Jika dia ingin menyerap esensi energi spiritual, maka dia harus memurnikan seluruh pelet. Saat Muchen mengarahkan dengan jari-jarinya, pelet asal jatuh terbentuk menjadi seberkas cahaya saat terbang ke dalam api ungu. Ketika pelet asal jatuh memasuki api ungu, suara yang dalam terdengar saat pelet asal jatuh meledak sebelum dimurnikan oleh api ungu menjadi untayan kabut saat Muchen melahapnya. Saat esensi energi spiritual murni masuk ke dalam tubuhnya, Muchen mulai gemetar saat kulitnya memerah dengan asap putih memancar. Dia bisa merasakan lahar mengalir di tubuhnya saat meridiannya berkedut dan merasakan sakit di jalurnya. Namun, di balik rasa sakit itu ada keserakahan saat tubuh Muchen melahap esensi energi spiritual. Itu mirip dengan jurang maut yang tidak dapat dipuaskan. Rasa sakit yang menusuk dan kehausan berfluktuasi di dalam hati Muchen saat dia menjaga pikirannya dan fokus untuk menyerap esensi energi spiritual. Dia tahu bahwa dia mungkin memiliki 20 ribu pelet asal jatuh, tapi dia menggunakan semuanya sekarang. Jadi jika dia gagal, maka terobosannya akan tertunda. Saat pertempuran dalam perang perburuan semakin intens, Muchen dapat merasakan bahwa alam berdaulat kelas 4 lemah, jadi dia tidak punya waktu untuk menunggu. Kali ini, dia harus membuat terobosan yang sempurna. Sampai jumpa di video selanjutnya.